Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa empat tersangka dugaan korupsi replanting sawit Bengkulu Utara resmi dilimpahkan dari penyidik kejaksa penuntut umum kejaksaan tinggi Bengkulu. Keempat tersangka dugaan korupsi replanting sawit Bengkulu Utara tersebut berinisial AS, TT, S, dan P. Mereka merupakan ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota kelompok Tanirindang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara. Kasidik Pitsus Kejati Bengkulu Dandang Prasetyo mengatakan, kerugian keuangan negara kasus replanting sawit Bengkulu Utara 2019 yakni sebesar 9 miliar rupiah. Sementara Kasih Penuntutan Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira mengatakan, untuk persidangan nantinya akan disiapkan 7 orang JPU, dengan jumlah saksi yang bakal dipanggil sebanyak 35 orang dan 4 orang saksi ahli. Kasidik Pitsus Kejati Bengkulu menambahkan dalam kasus dugaan korupsi replanting sawit Bengkulu Utara, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.